Oke, teman-teman sebelumnya saya disclaimer on dulu ya Ini pembahasan kita mencakup strategi investing jangka penengah ya Bukan trading jangka pendek Dan ini adalah kisah nyata yang diambil langsung dari pengalamannya Mas LBP Di buku ini, di buku ini nih, bukunya nih saya pegang nih Kayaknya menjadi juragan saham Nah, kayaknya kemarin itu saya tanya-tanya Ternyata di Gramedia udah terbatas Jadi teman-teman bisa dapetin e-booknya Kalau ibu tipe-nya bisa langsung ke Gramedia di kita Oke, teman-teman live Instagram ini adalah bagian dari edukasi Segala keputusan investasi ini adalah menjadi tanggung jawab kalian Jadi ini bukan rekomendasi untuk beli saham ya, ingat ya Oke, Mas LBP apa kabar? Kabar baik, kabar baik Hebat banget nih, pada cerdas semua nih, cerdas keuangan Cerdas keuangan nih ya Teman-teman ini adalah Mas LBP Yaitu Dr. Lucky Bayupurnomo S.E.M.H.S.I.C.T.A Aduh, banyak banget sih Mas gelarnya Mas Founder LBP Enterprise Internasional Sejak 2002 Kemudian Founder Orbit Sejak 2003 Dan juga ekonomi dan financial market Oke Mas Tadi kayaknya IASG cukup merah membara nih Mas Kira-kira apa sih yang terjadi Mas? Sebelum kita bahas bukunya Kayak menjadi juragan saham Ya Pertama indeks Itu kan ditutup di angka 6.995 Sore ini Nah sebenarnya memang Apresiasi pasar masih cukup minim Karena banyak data ekonomi yang dijadikan pertimbangan Antaranya adalah Fed Fundrate yang Dilihat sebagai Katalis Pasar Yang dapat mempengaruhi jenerja global Antaranya adalah Dow Jones S&P 500 Dan Nasdaq Yang selama ini bergerak dengan volatilitas yang tinggi Jadi Pasar cenderung masih Mempertimbangkan transaksi jangka pendek itu Menjadi pilihan Dibandingkan jangka menengah dan panjang Karena Pertimbangan global market Kemudian yang Kedua dari Indonesia sendiri Pada portal terakhir Ekonomi kita berada pada kisaran angka 5% Nah angka 5% itu Pada dasarnya masih sama Dengan angka pertumbuhan ekonomi 2018 Dan 2019 Artinya sebelum COVID-19 Kita berada di angka 5% Nah disitu adalah Satu angka yang sama Atau satu capaian yang sama Tetap di angka 5% Nah sementara kalau kita lihat sebelumnya Kita sempat berada di angka 7% Nah itu yang menjadi perimbangan Mengapa juga Pasar sangat selektif melakukan transaksi Kemudian yang ketiga Harga minyak dunia nih Harga minyak dunia yang terus menguat Antara 110 hingga 115 USD per barrel Itu menjadi pertimbangan bahwa Pasar komoditi Saat ini Memiliki Tingkat Tingkat Antara transaksi yang Sangat dominan Dibandingkan Pasar lainnya Seperti pasar obligasi Kemudian ITIF Kemudian Option Kemudian CFD Sampai ke Stock market Sesuai di nasi Sehingga Pelaku pasar itu Memilih dengan selektif nih Sektor apa yang menarik Nanti kita bisa bahas Sektor apa yang menarik Oke oke Nah jadi itu ya Jadi latar belakang memang Memang banyak sekali faktor ya Sampai Sampai tiga faktor Nah Melihat kondisi seperti ini nih mas Kira-kira kondisinya sama gak sih Seperti saat mas LBP Memutuskan untuk membeli saham Adaro Waktu Zaman dulu itu 2009 Sama gak sih kondisinya Ya jadi Kalau kita lihat Itu kan kondisi di masa yang lalu Nah tentu kita Ada di masa kini nih Jadi sebenarnya Untuk melihat potensi pasar Di masa yang akan datang Kita perlu juga mempertimbangkan Wahal bagaimana masa lalu Dan masa kini Nah Sebenarnya Saat itu Kinerja harga minyak dunia Walaupun tidak sama Dengan harga saat ini Kemudian indeks harga saham gabungan Pada waktu itu Juga tidak sama dengan kondisi saat ini Pada prinsipnya pasar Masih menawarkan Satu Ruang pertumbuhan Karena apa Karena saat ini pun Harga minyak dunia Mengalami kenaikan Jadi Ngomong-ngomong masalah Adaro nih Saya buka buku ya Jadi buat teman-teman nih Yang mau Lihat itu Ada di halaman 55 Ada di halaman 55 Ada di halaman 55 Nah ada di halaman 55 Itu keterangan mengenai Adaro energy Ada dua kali transaksi Pertama Ada di capen 275 persen Nah tadi kan Mbak K.E.J ya Saya mengenai K.E.J K.E.J tanya Mengenai Apa sih kondisi Adaro waktu itu Nah pada waktu itu Adaro Harganya 800 rupiah Ya 790 tepatnya 790 Berapa? 790 790 Kita cek sekarang ya Adaro Adaro.jg Berapa nih Sekarang Adaro Berada di angka 3.100 3.100 3.100 Ya Jadi Pada waktu itu 790 Kemudian Indeks harga saham gabungan Ya Saya belum baca buku nih Indeks harga saham gabungan itu Berada Di Angka 1.285 Ya Nah jadi Pertanyaannya Waktu itu bagaimana sih? Nah pada waktu itu Yang pertama tentu kita memperhatikan Sektor Nah pada waktu itu Sektor mining itu Berada pada posisi yang Mengalami koreksi ini Jadi Jadi Dari posisi ini Koreksi sampai sini Nah ini Ini pada saat Adaro 790 Pada saat indeks 1.285 Ada di halaman 58 Jadi Itu kondisi di masa yang lalu Nah saat ini gimana Masih relevan gak sih? Nah Kalau saya melihat Sebenarnya Karena Pasar itu selalu menawarkan Satu apresiasi Terhadap Kinerga suatu harga Baik itu harga itu Melemah atau menguat Pada presidennya Saat ini pun Selama Satu harga saham Atau harga instrumen Teranggap Sejumlah memiliki Liquiditas yang tinggi Itu Dapat menjadi pilihan transaksi Jadi Itulah Adaro Dan latar belakangnya Oke Berarti Mas LBP itu memutuskan Untuk beli sahamnya Pas IPO ya? Pada waktu itu 28 Eh 23 Februari 2009 Itu kalau gak salah Setahun setelah itu Oh setahun setelah Pas IPO beli gak mas? Pas IPO beli gak? Pada IPO Enggak Pada IPO saya belum ada posisi Di Adaro waktu itu Oke Oke Berarti belum ada posisi Jadi pertimbangannya Ini sharing ya Jadi Gimana sih kita Beli IPO atau gak? Nah beli IPO itu Murni nanti tergantung Pada kinerja fundamental Nah kalau Tidak memiliki pandangan yang solid Yang utuh Kita dapat Menunggu Kinerja emiten itu Let's say Satu tahun terakhir Karena RPS Karena Sudah menerbitkan Annual Report Sudah menerbitkan Satu laporan Keuangan berkelanjutan Tapi melenceng sedikit nih mas Kita lihat kan Adaro punya anak perusahaan yang ADMR kemarin Yang baru listing 3 Januari 2022 kan? Ya Nominal price nya itu 100 Kemudian saat ini harganya di kisaran 2000 2000 something lah Kemarin 2280 sekarang kayaknya turun sedikit 2100 Itu kan berarti Kenaikannya sebesar Kenaikannya sebesar 2180 persenan gitu Dari mulai IPO Nah kira-kira Untuk membeli saham IPO yang tepat Seperti saat memilih ADMR itu kayak gimana? Apakah kita masih nunggu setahun dulu? Karena kan kalau kita nunggu setahun berarti Nanti dong 2023 baru kita beli ADMR Sementara nilainya udah meningkat tinggi gitu Gimana mas? Mencermati gitu Ya jadi Kita lihat tuh Seperti boneka di belakang KEJ itu Ada boneka yang kecil Ada boneka yang udah besar Jadi kalau kita lihat saham IPO itu Itu ADMR itu seperti boneka yang warna hitam masih kecil Nah Kemudian ADRO itu seperti boneka yang ibunya itu yang bawa kipas Yang udah besar Jadi Jadi ada beberapa kriteria Ada beberapa kriteria Nah kriteria yang kita lihat di ADMR itu Karena ADRO sudah memiliki kinerja dan ekosistem Kinerja fundamental yang cukup menarik Jadi wajar apabila satu korporasi itu memiliki sister company Yang melaksanakan IPO dengan pipeline dari kinerja holding company Atau kinerja induk usaha yang sudah memang memiliki reputasi dalam kinerja fundamental Jadi Anaknya juga bisa dikipas-kipasin Jadi harganya terkipas-kipas Sampai 2000% Itu beberapa ide membeli saham IPO Kan kasusnya berbeda-beda Ada yang memang memiliki holding company Ada yang memang strategi IPO Ada yang IPO konvensional Ada yang memang murni IPO Tanpa ada induk usaha misalnya begitu Ya Ya oke oke Melenceng sedikit boleh gak apa-apa ya Kalau kita di Melenceng jauh juga boleh Yang penting Yang penting ngomongin duit dan suan Yang penting ngomongin duit dan suan Jadi gitu ya Jadi sister company ada induknya Nah kalau kita bahasnya adalah Ini mas Kalau kita membahas BBRI mas BBRI itu kan ada agro Agro kan Ini sama gak sih kasusnya Sama seperti ada Adaro dengan ADMR sama gak Kasusnya mas Nah Oke sih sama Jadi Jadi gini Ada agro Ada bris Ya kan Ada BBRI Ada agro Ada bris Jadi Di antara Anak usaha tersebut Sudah Memperkenalkan Satu pengalaman ya Dimana bris Menguat luar biasa Begitu juga agro pun demikian Nah itu Kembali lagi bahwa Kinerja Indik usaha itu menjadi Salah satu Trigger Atau pemicu Tetapi sekali lagi ya Bahwa Itu tidak berlaku utuh Karena Itu dikembalikan lagi Kepada kinerja Fundamental Anak usahanya itu sendiri Walaupun pipeline Ada Indik usaha Oke Oke Jadi gitu ya teman-teman ya Jadi tergantung sama kinerja Dan juga Kondisi tentu saja ya Kondisi ya Nah balik lagi nih Balik lagi ke Kisah nyata Dari Bagaimana mas LBP Menghasilkan 405% Cuan ya Dari Sahap Adaro Tapi sebenarnya Itu cuma 8% ya teman-teman Sebenarnya itu bukan Bukan hanya 405 Tapi kalau Kini 4835 4835 Nah ini kan Ada dalam satu Portofolio ya mas ya Portofolio Saham itu sendiri Sekarang pertanyaannya Bagaimana nih mas LBP Menyusun portofolio Yang Sebegitu Sebegitu banyak ya Sahamnya ya Bahkan sampai ke 28 Buah ya 28 emiten gitu Menyusunnya supaya Pada saat kita Eksekusi Kemudian ini Melihat pertumbuhannya Bisa sebanyak ini mas Gimana cara Menyusunnya mas Supaya jadi Satu portofolio yang oke Jadi Gini KJ Ini dinamakan Kaya menjadi Juragan Saham itu Yang dimaksud Juragan itu Mampu mengelola Banyaknya Portofolio Jadi gak cuma Satu Sahamnya Tetapi Ketika kita ingin Mengelola portofolio Kita juga Harus mengetahui Bagaimana sebenarnya Target Transaksi Dan Risk appetite kita Atau risk profile kita Jadi Memang Tidak seluruh Emiten itu Ada dalam konsep Transaksi Jangka pendek Melainkan Tiga transaksi Ada Jangka pendek Kemudian Jangka menengah Hingga Jangka panjang Nah jadi Pun Yang dimaksud Kayak menjadi Juragan saham Yang diangkat Dari sebuah Kesan Nyata ini Bagaimana Sebenarnya Kita melihat Kinerja Bukan saja Harga sahamnya Tetapi Kinerja Sektornya Bagaimana Kinerja Indexnya Bagaimana Jadi Buat Teman-teman Itu Untuk Menyusun Menyusun Portofolio Seperti ini Itu kita Bisa Mulai dari Kinerja Sektornya Dan Rasanya Menarik Karena Tadi kita Lihat judul Dari Cerdas Keuangan The Series Kalau kita Bahas Satu persatu Nanti bisa Cakep 30 portofolio 30 portofolio Atau 20 portofolio Itu juga Bukan seperti itu Jadi yang terpenting Adalah Kita Mengacu Kepada Bagaimana Balancing Dan Rebalancing Portofolio Agar Menjadi Satu objek Transaksi Yang menarik Dan itu Sekali lagi Kembali Kepada Kinerja Sektor Dan Risk profile Kita Nah Di buku ini Juga Mungkin Mudah-mudahan Saya salah Saya Adalah Penulis Pertama Di Indonesia Yang mau Mengaku Kalau Pernah Salah Dan diakui Di buku ini Ada di bawah Ada tiga Jadi Mudah-mudahan Saya salah Kalau saya Tidak salah Saya adalah Penulis Pertama Di Indonesia Yang Menulis Kisah nyata Dan mengakui Kalau pernah Salah Dalam Melakukan Satu Tindakan Nah Itu dimaksud Bahwa Jadi juragan Itu Kadang-kadang Nasibnya Ada hitam Seperti warna Baju Kadang-kadang Warna putih Kadang warna Abu-abu Jadi Jadi buat Teman-teman Yang Mempersiapkan Diri Untuk Melakukan Transaksi Di Financial Market Memang Kita harus Tahu Bagaimana Ternyata Boleh hitam Boleh putih Tapi Kita Abu-abu Aja deh Mampu Melakukan Rebalancing Berarti Bisa dibilang Mas LBP ini Termasuk Investor Yang Jangka Menengah Jangka Pendek Atau Jangka Panjang Saya Termasuk Tiga Karena Karena Mekanisme Transaksinya Menggunakan Metode Price Action Jadi Price Action Itu Adalah Satu Metode Yang Melakukan Mengambil Keputusan Melalui Orientasi Kinerja Harga Atau Reaksi Harga Karena Harga Itu Adalah Muara Muara Dari Instrumen Keuangan Mau itu Harga Mau itu Emas Mau harga Komoditi Mau harga Timah Mau harga Saham Apapun Itu Bermuara Menjadi Sebuah Harga Jadi Dengan Mengantai Price Action Kita Dapat Melihat Bagaimana Potensi Suatu Harga Asal Jangan Harga Diri Yang Dilihat Dari Situ Oke Oke Lanjut Mas Lanjut Oke Kita Lagi Ngobrolin Saham Adaro Sebenarnya Saya masih Penasaran Juga Sebenarnya Keyakinan Apa Yang membuat Mas LBP Sangat Yakin Pada Saham Adaro Saat Itu Apakah Memang Karena Adaro Itu Merupakan Produsen Batubara Terbaik Saat Itu Atau Prospek Industrinya Ya Kedepan Mungkin Mas Menjanjikan Atau Batubara Yang Dihasilkan Dari Sisi Volume Dan Juga Kualitas Kira-kira Apa Mas Yang Membuat Keputusan Membeli Ya Pertama Kalau Kita Mau Lihat Secara Rigid Secara Lebih Ketat Memang Kita Harus Mulai Dari Kinerja Fundamental Perusahaan Tersebut Nah Kita Bisa Mulai Dari Market Cap Adaro Itu Relatif Besar Itu Adaro Representasi Bagaimana Suatu Perusahaan Itu Mampu Mendistribusikan Kekayaan Nah Itu Kita Misalnya Dari Market Cap Nah Kemudian Yang Kedua Dari Sektornya Sendiri Dan Yang Terakhir Tentu Dari Harga Saham Itu Sendiri Dan Tidak Kalah Begini Kita Harus Memperhatikan Underlying Dari Industri Tersebut Antara Batubara Itu Sendiri Tapi Kayaknya Ada yang Pertanyaan Sudah Mulai Ada yang Masuk Ada yang Menyapa Ada yang Menyapa Katanya Disini Mana Sebentar Oke Mantap Pak Luki Salam Dari CPO Ini Ada Mas Dito Ada Dari Teman-teman Dari CFA Institut Juga Ada Kemudian Belum Ada sih Mas Belum Ada pertanyaan Dibantu Kita Baca Pertanyaan Dari Kak Dito Bertanya Mantap Mas LB Mas Luki Salam Dari CPO Andi Oke Jadi Salam Balik Salam Balik Salam Balik Pada Hebat-hebat Ngomong-ngomong CPO Bisa Chief Programming Officer Bisa juga Harga CPO Crude Palm Oil Jadi Jadi Bahas Adaro Adaro itu Ada di sektor Mining Pertamaan Batubara Nah Kalau kita Lihat lagi Underline Dari Adaro itu Batubara Nah Sementara Batubara Minyak Dunia Itu Adalah Bagian Dari Commodity Sektor Nah Commodity Sektor Itu Dipecah Melalui Banyak Instrumen Salah satu Instrumen Commodity Adalah Soybean Kokoa Rice Sampai Ke CPO Jadi Kita Kalau melihat Sektor Pertambangan Nah Tentu kita harus Memperhatikan Kegiatan Tambangnya itu Ada di bidang apa Apakah Tambang Emas Antam Misalkan Apakah Tambang Timah PT Timah Misalkan Apakah Tambang Batubara Adaro ITMG PTBA Misalkan Ataukah Dia ada di Sektor Commodity Seperti CPO Misalkan Astra Gurustari Kemudian London Sumatera Dan sebagainya Jadi Itulah Rupa-rupa Bagaimana Kita melihat Sektor Pertambangan Yang diawalnya Dari Kinerja Sektor Commodity Dan Rangkaian Dari Commodity Itu Ternyata Banyak Variannya Dan harus Dihubungkan Dengan Kinerja Emiten Itu Sendiri Kinerja Kinerja